Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan contoh bagaimana kita mendesain atau membuat poster dengan menggunakan kanva. Tentunya untuk memulainya, kita persyaratannya harus memiliki perangkat berupa mobile phone smartphone ataupun dengan menggunakan perangkat laptop seperti yang saya gunakan saat ini. Pertama kali teman-teman bisa membuka web browsernya, dapat menggunakan Google Chrome atau Microsoft Edge seperti yang saya gunakan dan langsung saja menuju alamatnya yaitu kanva.com. Yang selanjutnya adalah kita akan coba membuat poster, namun terlebih dahulu kita akan masuk ke dalam kanva dengan menggunakan akun yang kita miliki. Kalau tidak punya silakan daftar atau kalau sudah punya, boleh kita login langsung melalui akun Gmail yang kita punya. Kemudian untuk membuat poster, tentu saja akan sangat mudah sekali karena kanva ini merupakan aplikasi desain berbasis cloud atau berbasis cloud itu artinya kita bisa menjalankan via web atau via internet tanpa menginstall aplikasi. Jadi dengan web browser itu sudah cukup kita gunakan. kemudian di sini ada beberapa pilihan, ada beberapa desain yang bisa saya terapkan di sini. Nah, di sini ada membuat situs web, membuat produk cetak, membuat video, membuat sesuatu ada di sosial media, dan seterusnya. Sekarang kita akan membuat poster yang akan kita gunakan untuk pencetakan yang nantinya akan dicetak. Kita bisa pilih produk cetak seperti ini. Kemudian kita bisa pilih mau undangan kartu pos atau selebaran yang kita sebar nantinya. Kita pilih stiker, ataupun kita bisa pilih poster, kalender, dan lain sebagainya. Karena kita ingin membuat poster, maka kita cukup klik menu poster yang ada di sini. Kita klik. Baik, ya. Selanjutnya kita akan sampai pada menu untuk pembuatan poster. Di mana di sini kita akan mendapatkan sebuah lembar kerja. Jadi di dalam sini ada lembar kerja. Kemudian di sini ada desain, di mana desain ini terdiri dari templating-templating. kemudian di sini ada elemen. Elemen ini akan berisi berbagai macam ilustrasi atau nanti ada elemen yang akan kita masukkan atau kita gunakan ke dalam poster yang ingin kita buat. Kita juga bisa menginputkan teks, merek, ataupun kita ingin mengunggah sesuatu dari komputer kita, ataupun kita ingin menggambar sendiri, nah itu ada semua bisa melalui menu yang ada di samping. Menu di sini digunakan untuk proses editing. Untuk mempermudah, maka kita akan bisa memilih menu desain. Karena aplikasi ini merupakan aplikasi desain berbasis template, maka dia akan menyiapkan template dengan banyak sekali konsep atau tema di sini. Untuk contohnya, kita akan membuat poster mengenai peringatan hari pendidikan, contohnya. Maka, untuk mempermudah, kita akan cari template hari pendidikan. Kemudian kita enter. Kita akan mendapatkan berbagai macam template bagaimana hari pendidikan yang akan disajikan dalam sebuah poster. Baik, contohnya saya ingin membuat, nah, selamat hari guru juga boleh. Ini sudah ada template yang menarik. Selamat hari guru di sini. Kita klik saja, maka template tersebut akan segera berpindah atau berada dalam posisi sebelah kanan, di mana kita bisa mengedit-edit template ini. Kemudian apabila dirasa terlalu kecil, di sini kita bisa memperbesarnya menjadi ukuran yang kita inginkan. Baik, ini terlalu besar. Di laptop saya, ya, saya ubah ke 25%. Baik, ini sudah ada. Sekarang untuk merubahnya bagaimana, ini terdiri dari berbagai elemen-elemen yang ada. Kita lihat, kalau kita arahkan kursor ini, maka elemen-elemen tersebut akan terblok. Jika kita klik, kemudian kita drag, kita geser, dia akan tergeser. Atau jika kita delete dengan menggunakan tombol delete, dia akan hilang. Kita kembalikan undo, dia akan tampil lagi. Atau kita juga bisa klik kanan untuk melakukan kegiatan menyalin. Menyalin gaya, menempel, menduplikat, dan seterusnya. Kita coba duplikat, maka dia akan langsung terduplikat seperti ini. Kita coba rubah lagi posisinya untuk kita geser-geser. Nah, ini bisa digeser-geser. Jadi, ukurannya bisa diperkecil, ataupun bisa diperbesar seperti ini, atau kita bisa putar-putar dia seperti ini. Nah, seperti ini contoh. Oke, nah ini untuk objek. Kalau untuk teks, bagaimana? Ini kita bisa mengklik dua kali di sini. Kemudian, kita beri tambahan tulisan, selamat merayakan. Ini sebagai contoh. Kalau terlalu kecil, ini kita bisa geser seperti ini. Iya, sangat mudah sekali. Kemudian, kita ingin menambahkan teksnya. Ini kita ingin geser ke bawah. Selamat Hari Guru, misalkan. Ini kita tambahkan teks di sini. Teksnya kita tambahkan sesuai besar kecilnya seperti apa. Saya ingin tambahkan subjudul. Saya beri nama sekolah SMP IT Al-Bana. Oke. Nah, ini tinggal saya geser ke atas seperti ini. Iya. Kemudian, apakah bisa dirubah tulisannya? Tentu saja bisa. Ini, Anda bisa rubah tulisan ini dengan merubah style font yang ada di depan. Seperti ini contohnya. Ini saya pilih yang Ratnika. Oke. Ataupun saya pilih yang lain, dia akan berubah secara otomatis seperti itu. Saya akan ubah sedikit tebal. Warnanya ingin saya ubah. Rekan-rekan semua. Saya ingin palette warna yang agak-agak mirip. Saya ubah seperti ini. Oke. Kita lihat hasilnya. Itu sudah berubah. Rekan-rekan semua. Kemudian, saya ingin menambahkan elemen. Di sini saya ingin menambahkan murid. Contohnya, ada elemen di sini. Kita akan coba lihat. Ada tidak? Siswa SD. Ini sudah ada. Atau siswa SMP. Di sini sudah ada beberapa contoh untuk siswa SMP. Kita coba tarik, teman-teman, ke sini. Seperti ini. Nah, oke. Saya akan menambahkan gambar siswa SMP di sini. Di depannya. Oke. Seperti ini boleh. Iya. Kurang gede dikit ya. Oke. Kemudian, kita pilih yang laki-laki. Ada atau tidak? Di sini ada yang laki-laki. Nah, ini contohnya rekan-rekan semua. Ya, cukup mudah seperti ini. Atau kita ingin menambahkan gambar melalui unggahan. Kita bisa unggah di sini gambar tersebut. Nah, ini kita bisa unggah filenya. Kebetulan, saya di sini memiliki beberapa contoh gambar-gambar. Nah, ini ada logo. Saya pilih logo. Logo saya pilih. Kemudian, logo ini ingin saya letakkan di atas ini contohnya. Tapi, karena ini background-nya putih, saya akan merubah background-nya. Dengan cara edit foto. Kemudian, kita bisa hapus background putih ini. Sehingga nanti gambarnya akan transparan. Oke, kita edit foto. Oke, kita hapus latar belakang atau background-nya. Ya, sudah terhapus. Dan ini kita bisa taruh di atas ini. Oke, manis sekali poster kita hari ini rekan-rekan. Baik, ini saya sudah, sudah jadilah poster ini. Jadi, teman-teman, jika ingin merubah template-nya, silakan ambil template yang lain, atau menambahkan elemen baru, atau menambahkan teks, dan lainnya, dipersilakan. Jadi, silakan saja untuk menambahkan atau mengedit-edit poster yang ada dengan mengubah template, ataupun dengan menambahkan elemen-elemen yang tersedia. Nah, kalau sudah jadi, seperti apa nih rekan-rekan? Caranya cukup mudah. Kita akan download. Kita klik bagikan. Kemudian ini kita bisa lakukan unduh, atau download. Kita unduh. Kita inginnya, apa nih? Isinya, kita bisa jadi JPG. JPG ini gambar. PNG juga dalam bentuk gambar. Atau kita bisa simpan dalam bentuk PDF. Nah, ini untuk mempermudah. Kita simpan dalam bentuk PDF, ataupun bisa dicetak langsung. Kalau sudah, PNG misalkan, nah, ini mau kita buat ukuran kecil atau besar. Jadi, kita bisa rubah-rubah rekan-rekan semua. Jadi, sampai ukuran terbesar, ini bisa untuk skala cetak yang besar, itu bisa lebih bagus. Oke, dia biasanya segini aja udah. Cukup nih, teman-teman. Kalau sudah, maka kita bisa langsung unduh atau download. Ya, ketika download ini selesai, nanti kita akan bisa membuka filenya secara langsung rekan-rekan. Ya, seperti itu. membuat poster dengan menggunakan Canva. Kami tunggu kreativitas Anda lebih lanjut. Bagaimana mengedit poster dengan semenarik mungkin dengan bantuan Canva.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.